Kembali bersama kami penyidik Polda Metro Jaya beserta Kapolsek Tanah Abang mendatangi kediaman Rizik Syihab di Petamburan untuk menyampaikan surat pemanggilan kedua. Sempat terjadi ketegangan antara aparat dan masa. Polisi yang tiba di kawasan Petamburan sempat dihadang Laskar FPI dan pihak kepolisian hanya menunggu di luar rumah Rizik untuk bertemu dengan perwakilan pihak keluarga. Pemanggilan Rizik Syihab untuk kedua kalinya dilakukan setelah tanggal 1 Desember kemarin tidak hadir memenuhi panggilan Polda karena dikabarkan dalam kondisi tidak sehat.